Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita bisa menghampiri hadirat Tuhan dengan sengaja untuk membawa pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati. Ya Bapak, terimalah pujian penyembahan kami. Bukan sekedar kata-kata dari lagu, tapi biar hati kami menyembah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ku bawa kepadamu, Oh Tuhan, Persembahanku ini. Ku ingin engkau menerima korban syukurku Melalui pujian ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, Oh Tuhan, Persembahanku ini. Terimalah ya Tuhan, Ku ingin engkau menerima korban syukurku Melalui pujian Takkan pernah ku bawa Selain yang terbaik Yang harum dan sejati Di hadapan tatamu ya Yesusku Terimalah korban syukurku Ini yang mengalir di hatiku Sebagai penyembahanku Kami bawa padamu, Ku bawa kepadamu Oh Tuhan, Oh Tuhan, Penyembahanku Persembahanku ini Terimalah ya Tuhan, Ku ingin engkau menerima korban syukurku Melalui pujian Takkan pernah kami bawa Takkan pernah ku bawa Selain yang terbaik Yang harum dan sejati Di hadapan tatamu ya Yesusku Terimalah korban syukurku Ini yang mengalir di hatiku Ini yang mengalir di hatiku Yang terbaik Yang terbaik Yang harum dan sejati Yang terbaik Yang harum dan sejati Yang harum dan sejati Kurban syukurku Ini yang mengalir di hatiku Sebagai penyembahanku yang mengalir, yang mengalir di hatiku. Yang mengalir, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami bawa padamu Tuhan, penyembahan kami yang terbaik, yang keluar dari hati kami. Yang mengasihimu, ya Yesusku. Biar manis kau dengar Tuhan, biar manis kau dengar. Ya Yesusku, kiaralabayashanamu, we worship you. Kiaralabayashanamu, biar pengagungan. Sampai di hatimu, ya Tuhan. Yesus Tuhan dan Raja ku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya kau yang ada di tahta. Kami hampiri tahtamu Tuhan. Oh, biar pengagungan sampai di hatimu. Yesus Tuhan dan Raja ku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya kau yang ada di tahta. Biar pengagungan, biar pengagungan sampai di hatimu. Ya Yesus, kau Raja ku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya kau yang ada di tahta. Ya, hanya kau Tuhan. Hanya kau yang ada di tahta. Ya, hanya kau Tuhan. Hanya kau yang ada di tahta. Biar pengagungan kami benar-benar sampai ke hatimu, ya Tuhan. Menyenangkanmu, Tuhan. Itu kerinduan kami, ya Tuhan. Biarlah manis kau dengar setiap pujian, setiap penyembahan, setiap masmur yang keluar dengan kata-kata kami sendiri dari hati kami, Tuhan. Kami mengasihimu, Yesus. Kami mengasihimu. Terima kasih kau selalu hadir ketika kami bersekutu di dalam namamu. Kau tidak jauh. Kau tidak sulit untuk ditemui. Hadiratmu nyata ya Tuhan di tengah-tengah kami. Mulianya hadiratmu, Tuhan. Indahnya hadiratmu, Tuhan. Kami cinta hadiratmu. Kami suka dekat dengan engkau, Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Sampaikan isi hatimu, ya Tuhan. Kau sebentar kami mau baca Alkitab. Kami mau renungkan firman. Kami berdoa bantu kami untuk menjadi pelaku firman di hidup ini. Agar kami benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu yang kudus dan mulia. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Kita baca Alkitab sama-sama dulu ya. Di Masmur 86 ayat yang 1-17. Kita akan baca bergantian sama-sama. Nanti saudara-saudara kita juga membaca bersama-sama dengan kita ya. Saya baca dulu ayat 1-3. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita. Sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang engkau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan. Dan akan memuliakan namamu. Ayat sepuluh. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah ku. Dengan segenap hatiku. Dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Ayat tiga belas. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah orang-orang yang angku telah bangkit menyerang aku. Dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Dan tidak memperdulikan engkau. Tetapi engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Ayat enam belas. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu. Dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu. Bahwa engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Amen. Renungan firman pagi hari ini. Dengan tema doa minta pertolongan. Dan kita bisa belajar dari Daud. Karena ini adalah doa Daud. Bagaimana sikap hati kita waktu kita meminta pertolongan. Di dalam doa kepada Tuhan. Tentu Tuhan kita senang ya. Kalau kita sedang dalam pergumulan atau dalam masalah. Kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Dan kita tidak mengandalkan orang lain. Tapi kita mengandalkan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Tapi dari Raja Daud ini. Kita bisa mengenal paling tidak ada tiga sikap hati. Apa saja yang kita perlu miliki. Apa saja yang perlu kita minta. Pada waktu kita doa minta pertolongan. Tentunya kita bukan hanya sekedar. Datang kepada Tuhan. Menyampaikan apa yang menjadi keinginan doa kita. Kemudian selesai. Kita lihat ya. Yang pertama kita bisa belajar dari Raja Daud. Waktu kita berdoa minta pertolongan. Raja Daud membawa doa permohonannya itu. Dengan hati yang menyembah. Jadi Daud tidak datang dengan sikap hati yang menuntut kepada Allah. Seolah-olah engkau kan Tuhan. Janjimu kan aku akan diselamatkan. Engkau yang akan. Engkau yang membuat aku jadi raja. Sekarang kok ada masalah. Daud tidak punya sikap hati seperti demikian. Tapi Daud meminta pertolongan Tuhan. Dengan hati yang menyembah. Kita lihat. Bahwa Daud bukan hanya berkata. Pelihara nyawaku ya. Di ayat 2 tadi. Selamatkan hambamu gitu ya. Tapi Daud berkata. Engkau adalah Allahku. Kemudian Daud juga berkata. Engkau ini Tuhan yang baik. Dan suka mengampuni. Berlimpah kasih setia. Ada penyembahan yang dinaikkan oleh Daud. Pada saat Daud meminta pertolongan Tuhan. Kita belajar ya Bapak Ibu Saudara. Setiap kali kita datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan. Kita belajar punya hati seperti Daud ini. Meminta pertolongan Tuhan. Dengan hati yang menyembah. Daud berkata. Pada hari kesesakanku. Aku berseru kepadamu. Kemudian. Tidak ada yang seperti engkau diantara para Allah. Tidak ada yang seperti yang kau buat. Engkau besar. Melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendirilah Allah. Pada waktu hati kita penuh dengan kekaguman akan Allah. Waktu hati kita penuh dengan pribadi Allah. Maka fokus kita bukan lagi pada masalah kita. Tapi kepada Allah yang mendengar doa kita. Kita tidak berfokus kepada. Tuhan ini loh masalahku besar sekali. Tapi kita bawa masalah kita yang mungkin besar juga ya. Tapi kita tahu bahwa Allah kita lebih besar dari semua masalah kita. Amen. Dengan sikap hati seperti inilah. Kita mau datang minta pertolongan kepada Tuhan. Sikap hati yang kedua ada di ayat 11. Ketika Daud berkata. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Dalam meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita juga minta sama Tuhan hati yang kuat. Bukan hanya supaya Tuhan menyelesaikan masalah kita. Tapi mintalah kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan. Supaya kita dimampukan untuk tetap hidup sesuai kebenaran firman. Tidak boleh jangan sampai masalah yang kita hadapi membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Masalah yang kita hadapi membuat kita melanggar perintah Tuhan. Tidak boleh masalah yang kita hadapi menjauhkan kita dari kasih dan karunia Tuhan. Ada satu contoh di perjanjian lama. Di 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 13 nanti anda bisa baca di rumah. Waktu itu terjadi sebuah peristiwa dimana Saul ketakutan. Karena musuh orang Filistin akan menyerang. Kemudian Samuel berjanji akan datang untuk mempersembahkan korban bakaran. Tapi karena Samuel tidak kunjung datang. Saul menjadi panik. Saul kemudian bimbang. Karena melihat rakyat sudah mulai ketakutan dan pergi meninggalkan dia. Akhirnya dikatakan Saul memberanikan diri mempersembahkan korban. Padahal itu melanggar perintah Tuhan. Yang boleh mempersembahkan korban bakaran waktu itu hanyalah Nabi Tuhan. Kemudian Samuel menegur. Kenapa? Kenapa tidak taat? Ya padahal Tuhan sebenarnya mau mengokokkan kerajaannya. Tapi karena ketidaktaatan Saul maka itu tidak dikenapi. Dalam kehidupan kita minta seperti doa Daud ini. Justru di tengah-tengah masalah kita. Waktu kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Jangan lupa minta hati yang kuat. Supaya di dalam kita menjalani prosesnya. Karena kadang tidak instan ya ada prosesnya juga. Kita tidak menjadi salah. Kita tidak jadi berubah hatinya. Tidak berubah setia. Bulat hati. Kalau bahasa Inggrisnya katakan undivided heart. Hati yang tidak bercabang. Hati yang penuh percayanya sama Tuhan. Bahkan sampai satu titik. Tuhan sekalipun. Misalnya. Aku tidak ditolong. Tetap Tuhan adalah Allahku. Tetap aku akan hidup benar di hadapanmu. Hatiku bulat untuk takut akan namamu. Amin. Dalam kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Mintalah hati yang kuat juga. Supaya Tuhan bisa menunjukkan jalan-jalannya. Kebenaran-kebenarannya. Karena Tuhan setia. Tuhan bersama dengan setiap kita. Amin. Kemudian yang terakhir. Waktu kita minta pertolongan Tuhan. Kita juga minta seperti apa yang Daud katakan. Daud berkata demikian. Lakukanlah kepadaku. Suatu tanda kebaikan. Supaya orang-orang yang membenci aku. Melihat dengan malu. Bahwa engkau ya Tuhan. Telah menolong. Dan menghiburkan aku. Yang ketiga. Waktu kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita bisa minta tanda kebaikan Tuhan. Supaya kita bisa menjadi kesaksian. Kita minta sama Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong kami. Kalau Tuhan menolong. Itu bukan karena kita berdoa. Kalau Tuhan menolong. 100% murni. Itu adalah karena kebaikan Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Lakukanlah tanda kebaikan-Mu. Di dalam kehidupan kami. Bukan supaya. Kami bisa kelihatan hebat. Tapi supaya kami bisa menjadi kesaksian. Terutama bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Orang-orang yang masih. Meragukan apakah Tuhan itu ada. Kita berdoa sama-sama. Tuhan. Kalau hari ini aku masih ada pergumulan. Kalau ada. Doa minta tolong. Yang hari ini kami naikkan. Kehadapan-Mu. Kami pastikan ya Tuhan. Ketika Engkau menunjukkan tanda kebaikan dalam hidup kami. Mungkin hanya sedikit saja dulu. Kita disertai. Kita bisa tetap mengucap syukur. Walaupun ada masalah. Orang lain akan heran dan berkata. Kok bisa ya? Orang lain kalau kena masalah ini. Pasti sudah. Sudah meninggalkan Tuhan. Sudah kecewa. Tapi Tuhan itu kuat. Tuhan itu siap. Tuhan itu setia. Maka itu bisa menjadi sebuah kesaksian. Tanda kebaikan sekecil apapun. Biar itu diberikan oleh Tuhan di hidup kita. Dengan tujuan. Kita bisa menjadi kesaksian. Buat orang lain. Dan. Kalaupun misalnya diantara kita juga sudah pernah ditolong oleh Tuhan. Jangan tahan-tahan. Bersaksilah. Kesaksian kita akan menguatkan orang yang mungkin. Mengalami pergumulan yang sama. Amen. Ya. Jadi dari Daud kita bisa belajar sebuah sikap hati. Pada saat kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Yang pertama kita mau datang. Meminta dengan hati yang menyembah. Kemudian yang kedua. Kita mau minta juga. Bukan hanya doa kita dijawab. Tapi kita juga minta supaya hati kita ini kuat. Tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun di tengah masalah. Kemudian yang ketiga. Kita minta tanda kebaikan Tuhan. Supaya bisa menjadi sebuah kesaksian. Amen. Biar Tuhan memateraikan firmannya. Dalam kehidupan setiap kita yang mendengarkan pagi hari ini. Kita mau datang berdoa. Kita mau katakan. Bukan dengan kekuatanku ya Tuhan. Aku bisa jalani hidup ini. Kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan. Tidak ada satu pun di antara kita yang bisa sok kuat. Atau sok rohani yang berkata. Aku tidak butuh Tuhan. Tidak bisa. Setiap orang. Baik orang yang baru kenal Tuhan. Ataupun hamba Tuhan. Yang sudah lama melayani Tuhan. Kita tetap perlu dengan rendah hati. Dengan sikap hati yang menyembah. Berkata. Bukan dengan kekuatanku. Tapi karena engkau ya Tuhan. Amen. Kemudian ada satu kata di lagu ini. Yang kita akan nyanyikan. Kata-katanya berkata. Peganglah tanganku. Jangan lepaskan. Saya bisa bayangkan. Kenapa kok kita minta Tuhan pegang tangan kita. Terutama pada saat kita membutuhkan pertolongannya. Bukan saja. Supaya kita tidak sampai terjatuh. Atau menjadi lemah. Karena Tuhan pegang tangan kita. Tapi supaya kita tidak menyimpang. Dari jalan-jalannya Tuhan. Amen. Hanya dia harapan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita nyanyikan sama-sama. Bukan dengan kekuatanku. Ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau lah kuatku. Yang menopangku. Ku pandang wajahmu. Dan berseru. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami. Bukan dengan kekuatanku. Ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Ku tak mampu sendiri. Engkau lah kuatku. Engkau lah kuatku. Yang menopangku. Yang menopangku. Ku pandang wajahmu. Dan berseru. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu. Ku pandang wajahmu. Ku pandang wajahmu. Dan berseru. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami menyembahkan. Kami nyatakan kau besar. Kami punya Allah yang berkuasa. Kami punya Allah yang ajaib. Perbuatanmu besar. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Kiara nama yasuh. Kiara nama yasuh. Haleluya. Biar kami datang mendekat. Seperti daun mendekat. Biar kami datang menyembah. Biar kami datang menganggungkan engkau Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang baik. Allah yang adil. Besar kasih setiamu. Allah yang peduli. Allah yang setia. Haleluya. Haleluya. Kami datang ya Tuhan. Membawa doa kami. Di hadapanmu. Kami merendahkan hati kami. Kami mengagungkan engkau Yesus. Mari kita lakukan seperti apa yang Daud lakukan. Waktu Daud berdoa meminta tolong kepada Tuhan. Daud minta dengan hati yang menyembah. Tuhan kami katakan. Kami tidak mengandalkan siapapun di hidup ini selain engkau. Kami tidak mengandalkan doa kami sendiri. Kami hanya mengandalkan pribadimu Tuhan. Berkati umatmu Tuhan. Biar pagi hari ini. Kami membawa penyembahan kami di hadapanmu. Kami katakan apapun yang terjadi. Engkau tetap Tuhan yang baik. Engkau tetap Tuhan yang setia. Engkau tetap Tuhan yang berkuasa ya Tuhan. Pribadimu tidak pernah berubah di hidup kami. Pribadimu tetap sama apapun yang kami alami ya Tuhan. Kami deklarasikan di hadapanmu. Kalau kami mau datang meminta pertolongan kepadamu. Kami datang bukan dengan hati yang menuntut. Kami datang dengan hati yang menyembah. Kami memohon pertolonganmu ya Tuhan. Hambamu berdoa saat ini Tuhan. Kau ada jemaat. Yang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Hati mereka berseru meminta pertolonganmu ya Tuhan. Kau menili hati kami. Setiap jemaat yang membutuhkan pertolonganmu Tuhan. Hambamu minta ya Tuhan. Supaya setiap kami memiliki hati yang kuat. Kami berdoa masalah yang kami hadapi. Tidak akan memisahkan kami dari kasih Yesus. Masalah kami tidak akan menjauhkan kami dari persekutuan-persekutuan ibadah kami. Masalah kami tetap ada. Walaupun tetap ada. Kami akan membuat keputusan. Kami akan tetap hidup benar di hadapanmu. Tunjukkanlah jalanmu ya Tuhan. Dan berikan kepada setiap kami hati yang bulat. Hati yang teguh Tuhan. Dan kami berdoa. Lakukanlah tanda kebaikan. Kepada setiap jemaat yang kau kasih ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan. Kami akan bersaksi ya Tuhan. Masalah kami perkumulan kami. Bersama dengan engkau Tuhan akan diubah menjadi sebuah kesaksian ya Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati setiap kami. Tanda kembali. Tanda kebaikan dari Tuhan akan segera hadir di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Matraikan firmanmu. Matraikan firmanmu. Lanjutkan pekerjaanmu ala roh kudus di hati jemaatmu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat. Damai sejahtera. Cinta kasih dari ala Bapak Tuhan Yesus. Dan penyertaan roh kudus nyata dalam kehidupan setiap kita. Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan menyertai kita. Biarlah apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Beruntung dan menjadi kesaksian buat banyak orang. Biar orang lain bisa melihat sungguh Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang menyertai kami. Yesus namanya Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. God bless you. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.